Bang, cara otot betis besar kayak gimana? Oh, betis ya betis. Oke, oke, oke. Kita akan latihan otot betis kalau kayak gitu. Eh, bentar, bentar. Bang Kris minum Prevo dulu biar lebih bertenaga ya. Nah, ini Bang Kris pake kemasan yang saset. Murah ini harganya cuma Rp50.000. Oh iya, buat temen-temen yang pengen produk ini, langsung klik link di BioBank Kris ya. Ada ukuran gede, ada ukuran kecil juga. Nanti langsung dapetin potongan harga 5%. Wih, murah kan? Jadi sok, langsung dicekot aja ya di BioBank Kris. Ini buat ningkatin energi dan fokus pada saat kita latihan. Biar nggak banyak melamun latihannya. Oke, berarti tadi pertanyaannya tentang betis ya. Nih, temen-temen harus tahu dulu. Nih, Bang Kris akan kasih tahu dulu. Ini adalah batu ya temen-temen yang akan ngebantu pergerakannya. Nih, temen-temen harus tahu nih. Ini betis kita. Ini kaki, ankle. Ankle joint itu ada beberapa pergerakan. Fokus ke sini, ke betisnya. Ini namanya pelantar. Ini namanya dorsi. Ini inversion, ini aversion. Ya, inversion itu ke dalam. Ini, aversion itu ke luar. Oke, ini pelantar. Ini dorsi. Ya, ini aversion. Ini inversion. Dan ini rotation. Muter. Ya, nah, udah tahu dari pergerakan situnya? Kita lihat ototnya. Kalau kita pengen melatih otot betis. Nah, ya. Ini namanya. Ini selusnya. Nah, ini gastrognomius. Ya, temen-temen. Ini gastrognomius. Ini selusnya. Nah, latihannya gampang. Kita pergerakannya cuma pelantar sama dorsi doang. Ya. Oke. Nah. Oke. Ini pelantar. Ini dorsi. Ini pelantar. Ini dorsi. Ambil nafas. Buang. Fuh. Ambil nafas. Buang. Fuh. Nah, jadi kalau temen-temen pengen betisnya besar, pakai pergerakannya pelantar dorsi. Jingjit gitu, temen-temen. Gampang banget sih. Buat di rumah, boleh pakai beban? Boleh. Jadi nanti bebannya dipegang di tangan. Kemudian kalian jingjit. Pakai satu kaki. Boleh dua kaki juga boleh. Ya, tergantung dari kalian sanggupnya seperti apa. Lakukan sebanyak 12-15 kali repetisi atau pengulangan. Dan setnya bisa pakai 3-4 set. Selamat mencoba. Jangan lupa. Kasih keras. Untuk pertanyaan selanjutnya, langsung komen aja di bawah. Selamat mencoba.